Intro Bertambah lagi satu nama pejabat pemerintah yang masuk dalam kubangan korupsi. Dia adalah Waman Kumham Edward Omar Sharif Yariyech atau EDI yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi dan diumumkan pada Kamis 9 November 2023. EDI dijerat dengan pasal dugaan penerimaan swap dan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Berdasarkan laporan Ketua Indonesia Police Watch Segung Teguh Santoso pada 14 Maret 2023, EDI diduga menerima 7 miliar rupiah dari pengusaha bernama Helmut Hermawan. Ini dia profil dan rekam jejak EDI sampai dirinya menjabat sebagai Waman Kumham. EDI lahir di Ambon pada 10 April 1973. Pada tahun 1993, EDI mengambil sarjana S1 jurusan hukum di UGM dan menyelesaikan studi S2 hingga S3 di bidang dan kampus yang sama. Sejak tahun 1999, EDI telah menjabat sebagai dosen UGM lalu sempat menduduki jabatan asisten wakil rektor bidang kemahasiswan UGM pada 2002 hingga 2007. EDI bahkan telah menjadi guru besar ilmu hukum pidana UGM pada tahun 2010. Sepuluh tahun kemudian, pada 23 Desember 2020, EDI pun dilantik Presiden Jokowi sebagai Waman Kumham. Ketika UU Cipta Kerja jadi perdebatan, EDI dikenal sebagai salah satu sosok yang mengkritik UU Cipta Kerja. Karena ia menilai undang-undang itu berpotensi menjadi macan kertas. Menurut EDI, tak ada sanksi efektif dalam UU itu dan ada kesalahan konsep penegakan hukum dalam UU Cipta Ker. EDI juga beberapa kali dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan besar. Pada 2017, EDI hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Cahaya Purnama. Lalu pada 2019, EDI dihadirkan sebagai ahli oleh pasangan Capres dan Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin sebagai ahli dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2019 di MK. Sosok EDI pun hadir pula dalam sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin atau yang dikenal juga sebagai kasus Kopi Sianida sebagai ahli pada 2016. Blast! Sub indo by broth3rmax